...presentasikan ke kalian sebagai anak muda itu kayak apa sih perjalanan hidupmu. Tapi sebelum saya memulai, ada bagusnya saya harus cerita dulu. Saya ini siapa? Kalau nggak kenal kan nggak sayang katanya. Tapi kalau kenal ya jombok sayang. Nanti kalau Indonesia sayang saya kan repot. Oke, kita lihat dulu sekilas video profil saya. Nggak lama, cuma 2 jaman. Siapin popcorn supaya nggak bosan lihat video profil saya. Nggak-nggak, cuma 2 menit aja. Yuk kita lihat. Terima kasih telah menonton! Statistics have shown that only less than 5% of businesses are able to survive in their first 10 years. Even without any background in business, he has managed to become a highly successful businessman. This would not have happened without the help of Prudential. Prudential is the pathway for any aspiring businessman to gain instant success. Come on! Come on! Come on! Yeah, itulah video profil saya. Nah, gimana pop call-nya? Udah habis nggak? Stephen dan lain-lain. Teman-teman, hidup ini ada banyak pilihan lah ya. Saya dulu waktu kecil merasa hidup ini nggak ada pilihan. Saya 4 bersaudara, saya anak nomor tiga, kebetulan masa kecil saya kurang beruntung. Puji Tuhan, waktu tua udah gede, saya sangat beruntung setelah ketemu Prudential. Saya dulu 4 bersaudara, saya anak nomor tiga, papa mama saya secara ekonomi sangat kurang. Saya masa-masa kecil tidak ada senengnya di rumah itu, nggak ada mainan, nggak ada televisi, nggak punya apa-apa lah pokoknya. Jadi saya itu lebih seneng main di luar, sampai akhirnya saya jatuh cinta sama bola basket, dan akhirnya saya ikut klub, dan akhirnya cukup berprestasi sejak SMP saya udah main untuk Jawa Timur. SMA juga main untuk Jawa Timur, kemudian kuliah masuk Ubaya pun lewat jalur prestasi basket, saya sampai ikut di Liga Mahasiswa Juara 1, sampai ke Pele Prapon juga akhirnya saya mengundurkan diri. Perjalanan dari TK sampai SMA di sekolah yang sama, nothing special, justru ada satu momen yang sangat luar biasa dalam hidup saya, tapi bukan spesial, momennya momen negatif. Saya sejak SMA atau ya menjelang SMP 3 ke SMA lah, saya tiba-tiba jadi minder banget, saya jadi gagap kalau ngomong sama orang nggak kenal. Saya jadi gagap kalau saya disuruh presentasi, disuruh baca, saya nggak bisa. Kenapa bukan dari kecil? Karena ya Anda tahu lah ya, namanya anak kecil itu walaupun hidup susah mana ada susahnya sih, anak kecil itu happy talk, betul ya. Bahkan pernah ada satu viralan video waktu hujan dures, buwanjir, saya lupa di daerah Jakarta gitu, waduh anak-anak kecil itu malah seweneng ya, hujan-hujan, masuk di sungai, berenang-berenang ngelawan arus. Nah itu kalau masih kecil itu begitu, happy talk isinya. Demikian pula dengan yang saya alami waktu masih kecil. Tetapi ketika menjelang SMA, saya mengerti bahwa kehidupan saya ini sangat-sangat tidak nyaman, saya sangat nggak puede, terutama secara keuangan kan kita sangat-sangat melarat gitu loh. Singkat cerita, pengalaman masa lalu itu membuat saya berikrar pada diri saya, bahwa saya harus soki, saya harus kaya, itu yang dulu di pikiran saya. Maka ketika saya kuliah, mentang-mentang atlet basket, saya nggak pernah sekolah, nggak pernah masuk, tapi dapet dispensasi absensi. Jadi setiap kali mau UTS, mau UAS, saya dispensasi minta ke keringanan kedekan. Akhirnya bisa ujian. Ya singkat cerita, saya selesaikan sarjana ekonomi S1 dalam waktu 5 tahun, dan IPK-nya pun hanya 2,47 teman-teman. Zaman dulu kalau kita mau apply pekerjaan, minimal 2,75. Kalau zaman sekarang kan 3,25 ya, saya cuma 2,47 teman-teman. Jadi seharusnya nggak ada perusahaan mau terima saya. Saya waktu kuliah nggak pernah masuk, tapi saya sibuk jualan handphone bekas, handphone second. Dan perjalanan hidup saya berubah. Perjalanan saya bukan lagi jualan handphone, tetapi saya diketemukan dengan orang yang bisa mensuplai saya kartu-kartu perdana GSM nomor cantik. Terutama zaman itu di awal-awal saya jualan kartu perdana mentari. Saya rasa kok rasanya mentari udah nggak ada ya. Dulu namanya satelindo, induknya. Sekarang jadi indosat. Nah, teman-teman, ketika itu tahun 96-97, saya perjalanan hidup saya cukup gemilang. Saya mulai pegang uang 10 juta, 15 juta. Setiap bulan itu mesti dapat uang segitu. Sampai akhirnya tahun 2002, usia saya 25 tahun, penghasilan saya rata-rata dengan jualan kartu perdana-nya itu, nomor cantik. Itu setiap bulan hanya modal iklan Jitu Jawapos. Saya bisa dapat uang itu sekitar 25 juta, teman-teman. Rata-rata loh itu. Akhirnya tahun 2002 itu saya memeranikan diri untuk menikah. Saya memeranikan diri untuk membeli mobil timur cicilan. Saya juga memeranikan diri beli rumah di Lemba Inder Regensi Blok C37, ukurannya 7x14, seharga 200 juta. Waduh, kalau saya masih ingat tahun 2002 itu. Saya merasa di momen itu loh ya, hidup saya udah bener-bener luar biasa. Maklum, orang melarat. Saya aja nggak kebayang bisa punya mobil. Saya nggak pernah kebayang bisa punya rumah. Jadi hari itu bisa beli mobil, beli rumah. Itu bagi saya sudah sebuah pencapian yang dasyat gitu loh dalam hidup saya. Apa yang terjadi? Setelah saya masuk 3 bulan kemudian, penghasilan saya bukan lagi plus 25 juta, tetapi minus. Bulan depan minus lagi. Bulan depan minus lagi. Ya akhirnya Desember 2002 saya tutup. Januari 2003 saya pengangguran teman-teman. Dan yang luar biasa, di saat saya pengangguran, bulan Juli, anak saya yang pertama lahir. Jadi anak saya lahir itu papanya dalam keadaan nggak punya penghasilan, nggak punya pekerjaan, nyicil mobil timur, nyicil rumah di Lemba Inder. Anda bisa bayangkan ngerinya saya hari itu. Apa pilihan saya waktu itu? Teman-teman, mungkin ada yang milihnya bunuh diri. Untung saya nggak milih bunuh diri. Mungkin ada yang milihnya baper terus, sedih terus, tapi nggak nyari solusi. Teman-teman, saya sedih ya sedih. Bahkan saya masih ingat saya sempat telepon pendeta saya. Saya telepon dengan marah-marah, saya maki-maki Tuhan saya. Saya merasa Tuhan nggak adil waktu itu sama saya. Kenapa Tuhan jahat sama saya? Kenapa tunggu saya married, beli rumah, beli mobil, dikasih bonus bayi lagi, terus saya nggak punya apa-apa. Itu bagi saya gila gitu loh. Teman-teman, kita nggak ada yang tahu rencana Tuhan itu apa dalam hidup kita, setuju nggak? Tetapi hari ini dalam kondisi COVID, dalam kondisi pandemi, dan Anda dipertemukan dengan saya di Prudential melalui presentasi Zoom ini, ini juga bukanlah sebuah kebetulan. Bagi saya, kebetulan saya hidup lebih duluan daripada kalian, pengalamannya lebih banyak daripada kalian, saya cuma bisa berpesan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, terimalah dengan tetap bersyukur, karena kita meyakini bahwa setiap kejadian ada rencana yang indah dalam hidup kita. Kalau Anda agama apapun, Anda pasti mengamini, karena apapun agamanya diajarkan seperti itu. Nah, sekarang saya akan membuka sebuah kenyataan bagi kalian yang masih muda. Yang masih kuliah, ataupun yang sudah lulus kuliah, pasti di pikiranmu habis selesai langsung kerja. Sangat jarang orang tua berkata, kamu kuliah sing pinter ya, nanti setelah selesai langsung berbisnis. Itu sangat langkah. Banyak orang tua selalu berkata, kuliah sing pinter, cepat cari kerja yang bagus. Selalu yang dikatakan adalah cari kerja. Orang kerja pasti kepingin dapat gaji. Pertanyaannya, gaji berapa? Saya waktu dulu pengangguran hampir 2 tahun ya, saya di Pro akhirnya 2004. Saya pernah sekali nyoba apply pekerjaan. Anda tahu pertanyaan HRD yang paling mencekno waktu itu? Pertanyaannya menjebak, teman-teman. Pertanyaannya begini, kamu minta digaji berapa? Waduh, itu pertanyaan paling berat. Kenapa? Saya minta besar, dikira nggak tahu diri. Saya minta kecil, dikira nggak ada kemampuan. Itu pertanyaan paling berat, teman-teman. Akhirnya saya juga nggak kalah pinter. Saya waktu itu masih ingat jawaban saya kurang lebih begini, kurang lebih ya. Saya bilang gini, kira-kira untuk posisi yang sedang ditawarkan, itu maksimal bisa berapa? Mempertimbangkan dengan kualitas skill yang dipunyai. Teman-teman, saya waktu itu dihargai 600 ribu. Nggak jadi kerja, teman-teman. Kalau saya punya anak, cicil mobil, cicil rumah, gimana 600 ribu? Nah, sekarang saya kasih ada satu perumpahan aja. Hari ini kalau kita mau kerja, saya rasa penghasilan 7 juta per bulan itu sangat luar biasa. Standart lah ya, tapi standartnya sudah bagus. Karena banyak juga yang cuma dapat gaji UMR. UMR di Surabaya sekitar 4 juta sesuatu. So, saya kasih 7 juta, oke ya. Kalau saya hitung dengan kenaikan 10 persen, maka tahun kedua gaji ini akan berubah 7,7. Tahun ketiga 8,5. Tahun keempat 9 juta. Dan tahun kelima 10 jutaan. Teman-teman, coba diingat-ingat ya. Kalau start 7 juta, maka tahun kelima 10 juta. Itu diingat-ingat. Start 7 juta, naik 10 persen. Itu tahun kelimanya 10 juta. Kalau Anda lulus kuliah normal, sekitar 21-22, maka kalau saya tambah dengan 5 tahun, jumlah umurmu adalah 26 atau 27. Boleh dibilang, itu udah usianya siap-siap menikah. Betul ya? Udah siap-siap waktunya anak orang jangan dipacari terus. Kan biasa kalau pacaran sejak SMA, pacaran sejak kuliah gitu ya. Biasa kalau orang sudah selesai kuliah masih belum pacaran. Wah susah dapet pacarnya. Karena bingung mau ketemu di mana lagi gitu ya. Oke, berarti udah siap-siap menikah. Kita geser dulu ya. Nah, tetapi setelah 5 tahun bekerja, biasanya orang juga mulai mikir, kalau saya kerja ikut orang terus, kapan kayanya? Kapan soge gitu kan? Maka impian para anak muda biasanya ngomong gini, kok, aku ini kerja bukan untuk selamanya, kok. Aku ini kerja cuma mau nabung dulu. Nanti aku akan buka usaha. Nah, teman-teman, kalimat menabung itu akan terganggu dengan yang namanya biaya hidup. Coba kita lihat biaya hidup kalau kita masih single itu kira-kira sebulan berapa. Untuk uang makan, anggaplah 1 hari Rp50.000. Maka 1 bulan Rp1.500. Untuk uang berwikend riah sama teman-teman, anggaplah cuma Rp250.000. Jadi 1 minggu, 1 minggu, 1 minggu, 1 minggu, 1 bulan 4 kali, itu cuma Rp250.000 setiap 1 minggu. Itu kan ya kecil. Itu pun 1 bulan Rp1.000.000. Untuk uang bensin, ya masak minta papa terus, uang sudah kerja kok, ya bayar bensin sendiri lah gitu ya. Anggaplah bensinnya Rp500.000 sebulan. Itu sudah irit sekali teman-teman, sebulan Rp500.000. Kemudian uang pulsa, beli kuota untuk internetan, sebulan Rp100.000. Maka di total semua, total pengeluaranmu dalam sebulan, itu sekitar 3,1 teman-teman. Nah sekarang coba kita hitung, kalau gaji tahun pertama Rp7.000.000 per bulan, berarti dipotong Rp3.000.000, saya bisa nyimpen Rp4.000.000. Dalam setahun, saya bisa simpen Rp48.000.000. Naik gaji saya jadi Rp7.000.000. Dipotong Rp3.000.000. Berarti saya ngumpulin Rp4.000.000. Saya kali setahun Rp55.000.000. Terus saya hitung selama lima kali, lima tahun teman-teman. Itu totalnya adalah Rp327.000.000. Anda hari ini kalau dengar telinganya, saya ngomong duitmu Rp327.000.000. Kamu merasa apa? Wih, banyak ya. Anda pasti merasa, wah keren, duitku sudah Rp300.000.000. Sampai teo. Teman-teman, mungkin kalau Anda masih muda pegawang Rp300.000.000.000, Anda merasa besar. Tetapi kalau ini beneran, nanti diaplikasikan dalam dunia kerja, nanti kamu bisa tahu, gede apa enggak duit Rp300.000.000.000. Nah, tapi ada tapi-nya nih. Anda bisa kumpulin duit segitu itu dengan asumsi, satu, ketemu bos super baik, setiap tahun gaji naik 10%. Itu bos luar biasa lho. Apalagi kondisi pandemi ini, boro-boro mengkirin naik gaji 10%. Banyak yang dipotong, banyak yang diresignkan. Yang kedua, biaya hidup Rp3.100.000.000.000 itu jangan ada kenaikan. Jadi kalau weekend, ya segitu terus. Jangan pernah ada musibah-musibah dalam hidupmu. Karena kalau ada musibah, berarti yang kamu tabung lebih kecil. Enggak bisa segitu. Betul ya? Nah, ini boleh dibilang tiga item ini aja enggak gampang. Kenapa? Cari bos yang bisa naikin gaji 10% setiap tahun. Itu enggak gampang. Yang kedua, biaya hidup bisa bertahan, enggak naik-naik. Itu juga enggak gampang. Dan dalam lima tahun enggak pernah ada musibah sama sekali. Itu juga luar biasa. Enggak pernah jatuh, enggak pernah beli obat, enggak pernah sakit, enggak pernah keselio. Kayak gitu loh ya. Nah, ayo sekarang kita mulai lihat. Modalmu lima tahun kerja 300 juta. Kalau dibuat usaha sendiri cukup apa enggak. Nomor satu, butuh place-nya dulu. Kita sewa ruko satu tahun 100 juta. Kok Wibi enggak kemahal entah ruko 100 juta? Teman-teman, saya punya ruko di Citralen yang saya sewakan. Citralen loh ini. Ini dua tahun yang lalu loh ini saya ngomong. Bukan lima tahun lagi loh. Itu harga sewanya 125 teman-teman. Jadi Anda bisa pikir sendiri, kalau lima tahun dari hari ini saya anggap 100 juta, itu murah sekali. Tapi itu pun totalnya 300 juta. Duitmu langsung habis. Tetapi kalau kamu enggak mau sewa, kok rugi kok kalau sewaku. Ngapain punya orang dibagus-bagusin nanti hilang juga. Beli kok. Ya wesh. Kamu kalau mau beli ruko, kamu anggap berapaan. Saya kasih Anda 3 miliar, lima tahun dari hari ini. Itu kayaknya ruko impian yang Anda bisa dapat. Ruko saya di Citralen itu, saya belinya berapa? 5 miliar lebih sedikit. Ada yang malah 6M. Ruko yang sama, satu deret. Teman-teman, kalau saya kasih contoh 3M, cicilannya sudah 30 juta per bulan. Sanggup bayar atau enggak? Ini baru buka usaha, berani-berani beli ruko, biaya cicil aja 30 juta. Lu mocoan berapa bisnis lu? Belum lagi interior. Saya kemarin interior ruko Citralen itu 2 lantai 5x16, plus isi-isi ya, HP-nya 980 juta, teman-teman. Sekedar info aja. Belum termasuk beli bahan-bahan lain-lainnya. Nah, kalau udah kayak gitu, ini jadi buka usaha apa enggak? Tadi 5 tahun kerja setengah mati, 300 juta. Tapi pengeluaran seperti itu ternyata. Anda pasti mulai mikir lagi. Kayaknya kok belum waktunya buka usaha ya. Eh, mau enggak mau Anda udah mulai tambah gede. Anda udah mulai makin tua, udah siap untuk menikah. Ya, pacarmu mungkin mulai tanya, Ko, kapan kita nikah? Masa pacaran terus, Ko? Yang cewek juga mikir, apalagi cewek umur udah 26-27 mulai mikir. Apa mamanya juga kepikiran, ini anak cewek enggak laku-laku gimana ini? Tambah tua, tambah susah. Mau enggak mau mesti menikah, teman-teman. Dan Anda bisa lihat berapa biaya sebuah pernikahan dan keluarga baru. Pesta menikah, standar sederhana 300 juta. Beli rumah, kan enggak mungkin dong tinggal sama orang tua, tinggal sama mertua. Saya yakin yang namanya honeymoon, yang namanya pasangan muda, pasti lebih nyaman rumah sendiri. Jadi kalau gelodakan enggak enggak nganggu siapa-siapa. Beli rumah 2 miliar, cicilan sudah 20 juta. Ini kalau dibayangkan tadi beneran beli ruko, 3 miliar, 30 juta. Berarti cicilannya tok 50 juta, teman-teman. Lah usahamu berani cuan berapa kok berani ngecil segitu banyaknya. Tapi kalau Anda enggak bisa beli, okelah kontrak rumah duluan. Minim-minim Anda harus spend money di 100 juta. Itu pun saya asumsikan rumahmu rumah kecil loh. Bukan di perumahan elit loh. Karena satu tahun cuma harga sewa 30 jutaan. Belum lagi telepon air listrik, saya kasih murah-murahan lah ya, 1 juta. Listrik di rumah saya, saya pakai AC itu yang stabil nyala hanya 3. Listrik saya sekitar 3,5-3,8. Ini telepon air listrik saya anggap 1 juta doang. Satu pembantu hari ini harganya 2 juta, teman-teman. Ini kalau start masuk loh. Pembantu saya ada 2 di rumah, masing-masing 3 juta gajinya, teman-teman. Apalagi ini kalau bicara 5 tahun dari hari ini. Waduh, mau berapaan tuh hari kemampuan tuh? Nah, belum lagi kalau Anda mau cicil mobil. Kan kemarin pakai mobil orang tua. Sekarang mesti beli sendiri. Teman-teman, kesimpulannya kapan mau buka usaha, kapan kawinnya, dan bagaimana kehidupan berkeluargamu. Saya jamin. Stephen dan kawan-kawan yang benar-benar dengerin yang saya ngomong ini. Kepala mu pasti langsung pusing, butuh Pak Ramek. Kenapa? Aduh, ternyata jadi tua nggak enak. Pasti gitu. Karena waktu masih muda kepinginnya cepat tua. Begitu tua, enak waktu masih muda. Nggak mikirin apa-apa. Nah, teman-teman, kalau hari ini saya mau sampaikan kepada Anda, jika ada bisnis yang nggak perlu modal, tidak pakai modal, jadi Anda nggak beresiko. Anda nggak butuh tempat, Anda nggak butuh interior. Anda nggak butuh semua yang tadi saya ngomong itu. Dan di dalam bisnis ini dipastikan ada mentor gratis yang akan membimbing kamu sampai kamu berhasil di bisnis ini. Dan di mentor ini berkata, ada garansi kurang dari 5 tahun, Anda pasti berincome di atas 100 juta per bulan. Teman-teman, kerja ikut orang, 1-7 juta, 5 tahun cuma 10 juta. Mau buka usaha pun modalnya kelimpungan. Itu pun belum tentu untung, belum tentu cuan. Tapi hari ini, malam ini, saya mau menyampaikan berita gembira. Ada satu bisnis nggak pakai modal, dikasih mentor gratis, dan dijamin Anda bisa sukses kurang dari 5 tahun berpenghasilan di atas 100 juta. Anda mau bangga. Inilah pilihan hidup Anda. Lu mau bangga. Saya puji Tuhan banget, bersyukur sekali, ketika saya kecemplung di bisnis prudensial ini, bukan karena saya memilih, tetapi saya terpaksa. Saya terpaksa waktu itu, terlanjur punya cicilan mobil, terlanjur punya cicilan rumah, terlanjur punya bayi, dan tidak punya income sama sekali, tidak punya sampingan apapun, tidak punya pekerjaan apapun. Di depan saya cuma satu, prudensial. Ya sudah, saya ambil. Dan terima kasih Tuhan banget, hari ini sudah tahun ke-17, dan Anda bisa lihat aset-aset saya seperti apa, itu semua adalah kemurahan Tuhan, berkat mempertemukan saya dengan bisnis prudensial. Saya cuma mau mengingatkan buat kalian yang masih muda, jangan sampai Anda terkecoh dengan yang namanya passion. Aku ini kalau mau ngerjain sesuatu yang punya passion kok, asuransi bukan passion. Teman-teman, itu apa-apa. Anda punya passion, Anda punya kesenangan di bisnis apa, simpen dulu ya, simpen dulu. Kenapa? Karena untuk memujudkan passionmu itu, kamu butuh modal yang besar. Tetapi kalau kamu cari modalnya bukan di prudensial, kamu akan kesulitan mendapatkan modal besar dalam waktu sesingkat-singkatnya. So, pesan saya, Anda pelan-pelan juga akan dewasa. Lakukan yang paling menghasilkan, walaupun mungkin di awal lo nggak suka. Dan itulah yang terjadi di saya 17 tahun yang lalu. Saya nggak suka banget dengan asuransi. Saya benci banget dengan bisnis seperti ini. Tetapi ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan demi menyelamatkan keluarga saya, demi menyelamatkan penghasilan saya. Dan jangan lupa ketika nanti makin tua, biasanya terjadi penyesalan. Aduh, sayang banget. Kemarin aja saya baru ketemu teman. 16 tahun yang lalu saya ajak di bisnis ini, dia nggak mau. Kemarin ketemu dia bilang apa? Aduh, bro, misal 16 tahun yang lalu aku mau dan ikut elu, jadi apa aku hari ini? Nah, itu kalimat-kalimat penyesalan, teman-teman. Nah, sekarang saya akan masuk ke bisnis ini. Bisnis ini simple sekali. Kenapa? Karena dari awal udah dijelaskan jelas. posisimu pertama jadi agent, kemudian kamu akan promosi menjadi associate agency director, dan kamu akan promosi lagi menjadi agency director. Masing-masing untuk promosi harus berdasarkan angka pencapaian. Yang dihitung adalah pencapaianmu bersama seluruh keturunanmu. Keturunanmu itu adalah orang-orang yang lahir setelah kamu di dalam timmu. Agent menuju AAD, targetnya adalah 400 juta per tahun. Arti per tahun adalah, kalau Anda closing nasabah premi bulanan, itu sudah dianggap tahunan. Contoh, kalau saya kemarin bisa closing orang 1 juta per bulan, berarti omset saya adalah 12 juta per tahun. Maka 400 juta ini sebenarnya setara dengan kurang lebih premi 35 juta per bulan. Anda pekul dengan tim. Anda memang harus rekrut. Anda memang harus punya tim. Bisnis prudensial bukanlah bisnis jualan asuransi. Anda di sini bukan dicetak menjadi sales asuransi. No way. Anda join di bisnis prudensial, tujuannya adalah cuma dua. Cepetan jadi agensi direktur, dan siang banyak mencetak orang menjadi agensi direktur. Barulah Anda bisa kaya raya. Nanti saya akan jelaskan di slide-slide berikutnya. Waktu AAD menjadi AD, Anda juga harus bisa mencapai 1,2 miliar. Itu juga di pekul rame-rame Anda bersama tim Anda seluruhnya. Kok besar banget kok sampai miliaran? Teman-teman simpen dulu aja. Nanti waktu di paling terakhir, asal Anda tetap konsen ya, Anda akan lihat. Bener nggak sih 401,2 itu berat? Kalau memang berat, jangan dikerjakan. Daripada Anda stres, nanti stroke saya malah jadi bersalah. Dilihat aja nanti sampai selesai. Kalau gampang, cepat dikerjakan dengan sumber-sumber dan mati-matian. Supaya cepat kaya. Nah, berikutnya saya akan tunjukkan bagaimana penghasilan seorang agent. Seorang agent punya penghasilan satu kali nyangkul, satu kali kerja di awal, dapatnya langsung 5 tahun. Tahun pertama akan dapat komisi 30% plus bonus 12%. Jadi total tahun pertama 42%. Tahun kedua, dapat lagi komisi 30% x 13%. Ditambah bonus produksi 13,5%. hasilnya 43,5%. Tahun 345 tetap dapat 5%-an. Jadi teman-teman, dari omset yang Anda hasilkan di tahun itu, Anda akan dapat income 100,5%. Apa artinya? Seluruh omsetmu adalah seluruh penghasilanmu. Di sinilah Anda mulai belajar menjadi seorang entrepreneur. Anda dididik punya mental pengusaha. Kita di prudensial nggak dapat gajian, teman-teman. Saya nggak pernah ada yang gaji saya. Kita sebagai leader dapatnya off-riding, yaitu royalty terhadap omset tim kita yang sukses. Tetapi kalau jualan ya seperti yang di layar ini 100%. Jadi kalau misalkan di tahun periode berjalan Anda omset 500 juta, penghasilan Anda 500 juta, Anda di periode berjalan 1 miliar, income Anda juga 1 miliar. Jadi serajin apakah Anda setelah berjoin di bisnis ini? Nah teman-teman, berikutnya saya akan jelasin tentang cara dapat trip ke luar negeri. Kan capek juga ya. Waduh, tiap hari ketemu orang, ngobrolin, masa nggak dapat hadiah selain komisi. Anda dapat hadiah pergi ke luar negeri, teman-teman. Saya nggak akan jelasin yang Seoul, London, Edinburgh. Saya lebih tertarik jelasin yang Tokyo. Tokyo ini adalah hadiah dari trustee, hadiah dari agensi kita kepada para agensi kita yang berhasil mencapai sesuai target yang ditetapkan. Ada 3 cara untuk memenangkan Tokyo, tetapi saya tertarik untuk lebih menjabarkan yang opsi pertama. Yaitu cukup closing. Cukup Anda menciptakan omset 5 juta per bulan dan Anda rekrut 8 teman yang bisa menciptakan masing-masing 2 polis. Premi 5 juta per bulan dalam sisa waktu 2 bulan ini saya rasa masih masuk akal. Kan itu setara kayak Anda prospek 5 orang closing 1 jutaan. Selesai. Rekrut 8 teman menurut saya kalau diniati 1 minggu cari 8 ya bisa aja orang dikasih bisnis masa nggak mau? Pasti maulah. Semua tergantung. Telepon kita, handphone ini isinya phone book isinya banyak teman TK, SD, SMP, SMA kuliah. Anda tinggal say hello, ajak ngobrol, diundang ke acara seperti ini atau boleh dikirimi rekamannya. Saya selalu ngerekam dan saya simpen di Youtube saya. Anda bisa share dan mungkin kalau dia tertarik dia akan menjadi tim Anda. Nah teman-teman, itu adalah sebagai agent. Bagaimana kalau sebagai leader? Seperti tadi saya ngomong, leader itu dapatnya off-rading atau royalti terhadap kesuksesan timnya dia. Saya kasih contoh, perumpamaan, saya kan pernah jadi AAD. Saya punya agent. Ketika agent saya jualan, saya akan mendapatkan 22,5% dari omset agent saya. Dibagi dua tahap. Tahun pertama 13,5%, tahun kedua 9%. Jadi kalau dijumlah, hak saya terhadap agent itu 22,5%. Gede banget teman-teman. Bener nggak? 22,5% Anda mau kali dengan berapa orang. Tergantung diri Anda. Nah ketika saya sekarang menjadi agency director, saya kan juga punya beberapa AAD. Contoh, saya hari ini punya 15 orang AAD. Masing-masing AAD saya pasti punya pin, punya agent. Saya bisa kenal, bisa nggak kenal. Dan semua agent-agent AAD saya kalau jualan, AAD saya dapat 22,5an. Kayak saya kemarin. Tapi saya sebagai AD-nya, saya akan dapat 10,5. 7,5% saya terima tahun pertama, 3% saya terima tahun kedua. Kalau yang jualan adalah agent saya sendiri, jadi bukan agentnya AAD ya, agent saya sendiri, saya akan terima 33% malahan. Lebih gede lagi. 21% tahun pertama, dan 12% tahun kedua. Teman-teman, masih ingat nggak tadi saya berkata bahwa di bisnis ini Anda bukan dicetak menjadi penjual asuransi. Tetapi di bisnis ini, Anda diminta melakukan dua misi. Satu, cepetan jadi agency director. Karena paling enak. Betul? Yang kedua, cepetan cetak agenmu menjadi agency director juga kayak kita. Loh kok, kalau sudah setara, dapat apa kok? Anda akan dapat income seumur hidup. Royalty seumur hidup. Besarnya berapa? Wah mengerikan. Mari kita lihat sama-sama. Saya hari ini sudah menjadi seorang agency director. Saya juga sudah punya beberapa agency director. agency director saya, saya sebut adik generasi satu. Teman-teman, bayangkan adik generasi satu saya ini. Kan dia juga punya PIN. Tim-tim mereka kan pelan-pelan juga promosi menjadi adik. Bagi saya, itu adalah cucu saya, adik generasi dua. Adik generasi dua, punya tim juga dong. Timnya juga pelan-pelan promosi sampai adiknya sampai di agency director. Dan bagi saya, itu cicit saya, yaitu adik generasi tiga. Adik generasi tiga saya juga kerja. Mereka juga punya tim. Dan tim itu pelan-pelan juga promosi menjadi adik juga. Bagi saya, ini buyut saya, adik generasi empat. Dan ini terjadi terus teman-teman sampai enam kedalaman. Dan semua ini saya dapatkan low income-nya. Tahu nggak sebesar berapa saya dapatnya? 10% dari masing-masing omset yang terjadi di grup bisnisnya adik generasi satu, adik generasi dua, tiga, empat, dan lima. Khusus untuk adik generasi enam, tiga persen. Koko kecil, ngawur kamu lihat jumlahnya adik generasi enam itu ada berapa. Piramida ini suatu hari pasti terjadi di kita semua. Oleh sebab itu, teman-teman, cepetan jadi agensi direktur, cetak orang lain jadi agensi direktur, dan hidup Anda akan tentram seumur hidup Anda kaya raya. Anda mau jatuh miskin itu sudah nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena kalau kita bisa jatuh miskin ketika piramidanya sudah terjadi, tahu nggak apa yang terjadi? Ini ceritanya saat grup mati KB mati bareng. Itu kan nggak mungkin. Yang di agent pasti kepengen jadi AAD. Yang sudah jadi AAD pasti kepengen jadi AD. Dan begitu jadi AD, masuk ke dalam piramida ini. Kurang kan? Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke produk. Itu tadi saya bicara tentang konsep bisnis, jenjang karir, dan income-nya. Sekarang saya akan cerita tentang produk knowledge. Teman-teman, hari ini sudah tahun 2020, dan Anda pasti sama-sama menanyakan ke Wibi, apa masih mungkin ya saya ini dapat nasabah. Kan orang sudah punya polis kok. Teman-teman, kan Rusia itu memang repot. Dulu zaman saya 2004 join di Prudential, masalahnya beda lagi. Orang nggak kenal asuransi. Kita ngomongin asuransi apa mereka mau. Sekarang 2020, orang sudah tahu asuransi, orang sudah punya polis. Terus apakah kita bisa jualan? Teman-teman, saya akan analogikan ke sebuah film yang sangat mendunia, yaitu film Titanic. Anda pasti semua lihat ya. Kalau yang belum lihat, cepat nonton. Supaya nggak deso. Karena ini film abadi menurut saya. Keren banget. Film Titanic ini, teman-teman, di mana kapal ini nabrak gunung es, kapalnya tenggelam, dan akhirnya ribuan orang meninggal dunia. Menurut Anda, apakah meninggal dunianya karena gunung es? Oh tidak. Meskipun nabrak gunung es, harusnya nggak ada yang mati. Oh, karena dia tenggelam kok, Ibi. Siapa bilang? Kapal tenggelam pun bisa jadi nggak ada yang mati. Asalkan sekoci-nya cukup. Itu jawabannya. Sebuah kapal Titanic ibarat sebuah keluarga. Ibarat keluargamu, ibarat keluarga saudaramu, ibarat keluarga teman baikmu. Sekoci adalah gambaran buku-buku polis yang sudah dipunyai. Titanic ketika berlayar, mereka bawa loh. Sekoci bawa. Tapi tidak mereka hitung dengan tepat apakah jumlah sekoci dengan jumlah penumpang itu sama. Kenyataannya penumpang lebih banyak daripada sekoci. Makanya banyak yang mati. Demikian pula hari ini jangan kegayaan, oh polisku udah 20, udah 15, udah 11. Teman-teman, bukan masalah bukunya ada 10, 11, 20. Tetapi value dari polis itu ada berapa, itu yang harus diketahui. Dan peran Anda, nanti setelah Anda join, ikut training, Anda akan jadi ngerti bagaimana cara mereview polis. Polis kurang lebih ada 3 manfaat. Yang pertama, manfaat hospital. Zaman sekarang, hospital bukan sekedar hospital. Haruslah hospital yang berbentuk on bill. Hospital on bill baru muncul sekitar 3-4 tahun yang lalu. Jadi kalau orang punya polis isi hospital lebih dari 4 tahun yang lalu, saya berani jamin itu bukan hospital on bill. Apa maksudnya on bill? Dibayar semua sesuai tagian. Mau seberapa mahal obat, seberapa mahal tarif dokter, seberapa mahal operasimu, nggak usah mikir. Dibayarin semua oleh asuransi. Yang kedua, critical illness, atau income protection. Tujuannya adalah ketika orang terdiagnosa jantung, kanker stroke, dia akan mendapatkan sejumlah uang ratusan juta atau miliaran seperti yang dia beli. Boleh dibilang, dua manfaat di awal ini adalah manfaat yang tujuannya adalah menjaga hartamu supaya tidak hilang. Menjaga hartamu supaya tidak drop ketika musibah kesehatan muncul. Tetapi manfaat yang terakhir, manfaat tentang life cover atau jiwa, itu tujuannya bukan menjaga income, tetapi lebih ke arah membuat orang kaya lebih kaya. Membuat orang kaya lebih mudah mendistribusikan kekayaannya. Seperti apakah hospital critical illness dan life cover? Nanti akan ada kelas trainingnya, teman-teman. Jangan khawatir. Anda di sini akan benar-benar dibimbing oleh mentor, seperti yang tadi saya ngomong, sampai Anda menjadi sukses. Nah, teman-teman, sebagai membuat Anda jadi tahu bahwa sebenarnya gampang sekali jualan polis ini. Kenapa? Ada satu syarat, yaitu sebuah cinta. Saya akan tunjukin ke Anda sebuah video yang akan membuat Anda mengerti, dan akhirnya Anda merasa, oh ya benar, jualan polis itu ternyata gampang banget. Dan bisnis prudensial, challenging-nya bukan di jualan polis, tapi challenging-nya adalah seberapa besar kamu bisa membangun tim. Mari kita lihat video ini, siapkan popcorn-nya. Jangan lupa lampunya dimatikan, biar semakin syadu. Gak-gak kuyonan ya. Ayo kita lihat videonya. Tengah. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang namanya orang lahir, kemudian tambah gede, kemudian mulai sakit, dan akhirnya mungkin meninggal dunia. Teman-teman, selama orang yang kamu datengin adalah orang yang punya uang, dan bisa diajak ngobrol, dan dia punya cinta di dalam hidup dia, pasti dia akan beli polis. Kenapa? Karena bukti cinta yang paling abadi adalah melalui buku polis. Nanti secara lebih lengkap Anda akan dapatkan di kelas training, karena di malam ini saya cuman akan cerita seperti apa sih peluang bisnis prudential, dan bagaimana saya bisa meyakinkan Anda bahwa Anda pun bisa memenangkan bisnis ini seperti 17 tahun yang lalu saya memenangkan bisnis ini. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana perjalanan hidupmu di bisnis ini. Teman-teman, coba kita lihat dua asumsi yang saya bikin buat Anda. Menurut Anda, dua asumsi ini masuk akal atau tidak? Selama Anda merasa enggak masuk akal, ya enggak usah dikerjain, gitu aja kok repot. Tetapi kalau Anda merasa ini, oh ya masuk akal banget kok Wibi kalau cuman begini doang, cepat dikerjakan, gandeng tangan sama mentormu, dan welcome Anda akan jadi seorang konglomerat sebentar lagi. Nomor satu, asumsinya adalah setelah join di bisnis ini, maka agen itu bisa jualan atau bisa beli sendiri sebesar 50 juta API. API adalah satuan omset yang sudah disetahunkan, itu namanya API. Teman-teman, 50 juta API ini berarti setara kurang lebih 4-5 juta premi bulanan. Masuk akal enggak sih? Satu tahun join di Prudential, Anda closing 4-5 juta premi. Terserah Anda beli sendiri buat keluargamu juga dihitung. Anda jualan ke teman-teman dekat atau saudaramu, ya dihitung. Kan gampang ya? Satu tahun cuman 4 atau 5 juta premi. Asumsi yang kedua, jangan lupa untuk merekrut. Ajak teman baikmu, saudaramu, orang yang pernah kamu kenal dalam hidupmu untuk berbisnis Prudential menjadi partnermu. Kalau saya asumsikan cuman 8 setahun, masuk akal enggak sih teman-teman? Satu tahun 8 orang itu sama dengan 1,5 bulan sekali Anda menemukan 1 teman untuk diajak jadi partner. 1,5 bulan loh. Masuk akal kan? Dan ketika orang itu gabung, dia bisa menciptakan seperti asumsi nomor 1. Yaitu habis gabung, dia bisa jualan 50 atau membeli 50. Terserah. 4-5 juta premi dalam setahun. Kan neteng teman-teman. Mari kita hitung apa yang terjadi kalau dua asumsi ini dilakukan. Tahun pertama, dia join, bisa menciptakan 50 juta API. Kemudian dia rekrut 8 teman, sebut aja namanya ABCDEFGH, dan masing-masing bisa jualan juga 50 juta API. Maka 8 x 50 adalah 400, ditambah dengan omset pribadimu 50, maka totalnya 450, dan Anda sukses promosi menjadi AAD. Betul? Teman-teman, syarat promosi 400, Anda capai 450. Jadi Anda jadi AAD. Mudah banget nggak? Paul, tahun kedua Anda sudah menjadi AAD. Anda punya target berapa sekarang kalau mau naik? 1,2 miliar. Dan mari kita praktekkan dua asumsi itu di slide ini. Kemarin kan kamu sudah jualan kan 50, berarti sekarang saya anggap jualanmu 0. Kamu sudah rekrutkan 8 orang, berarti saya anggap rekrutmu juga 0. Kamu cuma mengandalkan 8 orang tahun lalu yang sudah jadi agentmu. Namanya ABCDEFGH. Karena mereka kemarin sudah melakukan penjualan, berarti sekarang tugas mereka apa? Rekrut 8 teman. Si A rekrut 8. Dari 8 masing-masing 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50. Berarti 8 x 50 berapa? 400 kan? Maka saya hitung 8 x 400. Hasilnya 3,2 miliar. Teman-teman, kalau kemarin Anda bisa 400, maka agen-agenmu ini juga bisa dong. Masing-masing 400 juga. Kan tinggal di duplikasikan aja. 3,2 M dikali dengan penghasilan seorang AAD 22,5 persen, 13,5-nya kan diterima sekarang, tahun pertama. Anda sudah terima 36 juta per bulan. 9 persennya, kamu tunggu ya, tahun depan akan diberikan. Gitu ceritanya. Nah, sekarang kita lihat tahun ketiga Anda jadi agency director. Coba dilihat income-nya berapa. Anda jualan 0. Loh, KUIPI kalau saya hobi jualan gimana? Ya, monggo, mau jualan ya nggak apa-apa. Saya kan cuma berusaha menunjukkan ke kalian, apabila dua asumsi itu saya praktekan. Apa yang terjadi? Rekrutnya juga 0. Saya cuma punya stok 8 orang agen yang tahun lalu promosi menjadi AAD. Ingat, saya sebagai AAD tahun lalu bisa 3,2. Kalau saya duplikasikan ke 8 teman saya, berarti masing-masing juga bisa 3,2 dong. Hasilnya 25,6 M. Teman-teman, income saya dari tahun lalu kan masih dapat 9 persen. Hasilnya 24 juta per bulan. Yang tahun ini 25,6, saya kalinya 10,5 mestinya kan? Tapi yang tahun pertama kan baru 7,5 persen. 3 persennya nanti tahun depan. Ini kalau saya jumlah 184 juta men per bulan. Teman-teman, kerja ikut orang 8-10 jam setiap hari kerja, kamu 5 tahun baru 10 juta per bulan. Ini 3 tahun, 184 juta per bulan. Apa yang dilakukan? Hanya join, bisa menciptakan 5 juta premi. Kemudian rekrut 8 teman yang bisa juga jualan atau beli sendiri 5 juta premi dalam setahun. Anda bisa pikir sendiri. Gampang apa sulit bisnis ini? Mekir. Nah, tahun depannya saya sudah jadi ade. A ade saya jadi ade. Kemudian ade saya menciptakan ade. Demikian seterusnya kan? Terjadilah piramida ini pada akhirnya. Betul ya? Beberapa tahun setelah Anda jadi ade, piramida ini pelan-pelan akan terbentuk dengan sendirinya. Teman-teman, saya pakai 2 asumsi lagi. Saya mau tunjukin ke Anda seberapa gila 2 asumsi sederhana ini kalau dipraktekkan. Yang pertama, seorang ade bisa mencetak hanya 2 orang ade saja. Kenyataannya bisa 2 atau lebih? Lebih dong. Udah lah, nggak usah mulut-mulut. Anggap 2 saja. Seorang ade bisa cetak omset sampai belasan miliar, puluhan miliar. Bisa dong, satu grup. Nggak usah mulut-mulut. Satu M saja. Yang terjadi. Saya punya 2 orang ade satu. Betul ya? Kan hanya 2 ade. Kemudian 2 ade satu saya cetak 2, cetak 2. Berarti saya punya 4 orang ade generasi 2. 4 orang ade generasi 2, masing-masing cetak 2, 2, 2, 2. Saya bakalan punya 8 orang ade generasi 3. 8 orang ade generasi 3, masing-masing 2, 2, 2, 2, 2. Saya akan mendapatkan 16 orang ade generasi 4. Dan yang terakhir 32 ade generasi 5. Kok WB yang generasi 6 kok nggak dihitung? Nggak saya hitung. Kenapa? Karena prosentasenya berbeda. Saya kan cuma mau tunjukin Anda sebuah visi. Bagaimana prospektif dari bisnis ini. Itu kan yang mau saya presentasikan. Kalau Anda kepingin diajak satu bisnis baru dan Anda dijelasin hasilnya kok cuma begitu. Hasilnya kok cuma kecil. Ngapain Anda kerjain, teman-teman? Tetapi ketika Anda melihat bisnis ini join nggak bayar. Bisnis ini dipresentasikan dengan visi yang luar biasa besar. Anda mesti mikir loh. Ini harus cepat dikerjakan atau ditunda. Teman-teman, ini saya jumlah ada 64 orang dikali 1 M, dikali 10 persen. Maka hasilnya adalah 533 juta per bulan. Apakah saya ngomong ini ngelantur? Apakah saya ngomong cuma gombal? Anda nantikan slide-slide setelah ini. Saya akan tunjukin ke Anda bukti slip pemotongan pajak saya selama di Prudential sejak 16-17 tahun yang lalu. Teman-teman, sejujurnya kalau Anda tanya sama saya, tahun 2004, lu suka bisnis asuransi nggak? Nggak. Tapi kalau Anda lihat hasil saya, saya mau tanya balik. Setelah ini Anda suka nggak dengan bisnis asuransi? Teman-teman, ini adalah tanggal lahir saya di Prudential 16 April 2004. Ini adalah bukti pemotongan pajak pasal 21. Anda bisa lihat yang saya lingkarin nama saya, Wibisono Citro. Itu alamat rumah saya dulu. Lebak Interagency Blockchain 37 tadi saya cerita. Anda bisa lihat tuh. Ini adalah slip pemotongan pajak yang kiri tanggal 16 Desember, yang kanan 30 Desember. Tahun 2004 dan 2005, slip pajak kita, half month dan end month, ada dua lembar. Saya jumlah baru 6 jutaan income saya per bulan. Waduh, kecil ya. Sejujurnya kalau untuk saya waktu itu ini udah gede. Lumayan daripada kerja ikut orang dibayar berapa. Tahun 2005 masih sama, Anda bisa lihat itu nama saya, alamat saya juga semua sama, tangan-tangannya juga semua. Ini semua stempel asli semua. Anda bisa cek, 2005 11.600.000. Dan 2006 saya mulai jadi leader, dan pemotongan pajak pasal 21-nya juga sudah berubah, nggak ada half month, end month, tapi dipumpuk jadi satu lembar aja setiap end month. 24 juta setiap bulannya. Tahun 2006 pertama kali jadi leader. Berapakah tahun 2007? Loncat jadi 54 juta per bulan. Tahun 2008, 80-an juta per bulan. Tahun 2009, nyaris hampir 100 juta. Tahun 2010, 100 juta lebih, teman-teman. Ini income per bulan. Dan kalau saya simpulkan, berapa besar bisnis pro ini berdampak ke saya selama lima tahun pertama. Aset apa yang saya berhasil ciptakan? Duit seberapa yang berhasil saya tabung? Teman-teman, tahun 2005 saya bisa beli mobil Avanza, tahun 2007 beli lagi mobil Honda Jazz. Anak saya kan sudah mulai masuk playgroup B, saya masih ingat. Tahun 2007 kan umur 4 tahun. Saya kasih Avanza ke sopir, saya setir Honda Jazz untuk kerja. Tahun 2009, Honda Jazz-nya dijual ganti mobil CR-V, tapi nggak lama diganti dengan mobil Mercedes C200. Nggak lama tahun 2010 saya sudah bisa berhasil beli mobil Lexus untuk pertama kalinya sampai hari ini saya sudah pakai Lexus tiga kali. Mulai dari RX270, RX200, sekarang RX300. Luar biasa. Dari yang terakhir, tahun 2010 itu saya juga bisa beli rumah di Pakuon City. Teman-teman, itu adalah hasil lima tahun pertama saya di Prudential. Pertanyaan saya, walaupun nggak suka bisnis asuransi, kalau hasilnya kayak gini, kalau saya bisa, dan Anda nurut cara saya, pasti Anda juga bisa. Yang membedakan kita cuma dua. Pertama, apakah kamu akan rajin seperti saya? Yang kedua, apakah marketmu lebih bagus dari saya? Kalau kamu lebih rajin dari saya, marketmu lebih bagus dari saya, kamu akan lebih hebat daripada saya. Teman-teman, asal kalian tahu, saya bahas tentang market, saya akan jelasin market saya kayak apa. 16 tahun, ini tahun ke-17 jalan ya, saya join kan April 2004. Berarti April tahun depan sudah 17 tahun. Teman-teman, selama 17 tahun ini, tidak ada satu pun keluarga besar dari papa maupun mama yang jadi nasabah saya. Satu pun tidak ada saudara yang support saya, teman-teman. 17 tahun saya di Prudential, tidak ada teman TK, teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah yang jadi nasabah saya. Lu kok bisa ke WIB? Karena sekolah saya seperti itu, teman-teman yang mau saya ajak gabung jadi nasabah, nggak mampu beli semua, teman-teman. Sedangkan kalau waktu di Ubaya, bodohnya saya sendiri nggak pernah kuliah, jadi nggak nambah teman. Tapi anyway, Anda bisa lihat inilah keberhasilan saya. Dan akan saya lanjutkan tahun 2011, 171, the power of menjadi AD. The power of agency director. Makanya cepetan jadi agency director. Satu tim yang bagus akan berkembang terus menjadi banyak. Nah itu Anda bisa lihat ya, ada nama saya, ada alamat saya tetap sama. 2012, 2013, 2014, luar biasa nggak sih, teman-teman? 2015. Dan ini terakhir, nggak bisa di-zoom ini. Ini bulan 4 tahun 2020. Anda bisa lihat sendiri, silakan di-zoom. Kalau pakai HP di-zoom aja. 658 juta per bulan. Teman-teman, dahsyat nggak sih bisnis ini? Sekali lagi loh, free, nggak pakai modal. Anda di training gratis, Anda di-mentorin gratis, Anda di-barengin sampai Anda sukses. Pertanyaan penting, teman-teman. Kalau Anda mau bisnis di luar sono, kemudian Anda tanya, eh tolong dong kasih resepnya, bisa nggak aku supaya sukses kayak elu? Teman-teman, nggak bakalan orang itu ngasih tahu Anda caranya. Karena dia takut bersaing dengan Anda. Tetapi ketika Anda berbisnis prudensial dan menanyakan hal yang sama, wah, kita ini malah kepengen Anda meng-copy-paste kita. Apa yang saya pernah alami, apa yang saya sudah tahu, saya akan sampaikan ke Anda semua. Jadi teman-teman, kunci dari bisnis ini adalah hanya tentang diri Anda. Bagaimana kamu punya ambisi, bagaimana kamu punya visi dalam hidupmu, dan seberapa berambisinya dirimu. Asal mau nurut, asal mau rajin, Anda pasti sukses di bisnis prudensial. Teman-teman, ingat, kalau cuma Anda punya keinginan income 10 juta, 20 juta, di luar sana ada yang bisa menghasilkan seperti ini. Tetapi kalau Anda kepingin hasil ratusan juta, kepingin hasil miliaran, Anda mesti cek. Apakah kendaraan bisnismu ini bisa ke sana? Jadi kalau saya ibaratkan kendaraan bisnis, ibarat kayak mobil mereknya ada banyak, CC-nya beda-beda. Saya nggak ngajak Anda naik Expander, naik Honda Brio, Honda Jazz, atau Yaris. Enggak. Saya ngajak Anda naik Ferrari, teman-teman. Potensi bisnis ini seperti apa? Bisa bikin lu kaya sampai kaya seperti apa? Itu yang harus Anda coba. Nah, teman-teman, sebelum saya akhiri, kembali lagi kita habiskan popcorn kita. Ini ada video yang terakhir. Semoga sangat menginspirasi Anda. Dan setelah video ini, maka presentasi saya telah selesai. Oke, kita lihat video ini. Terima kasih telah menikmati. The Hollywood movies Especially Forrest Gump People think he's dumb But he knows what he's doing When I see him, I think This is the guy We should learn from Believe what you're doing, love it Whether people like it, don't like it, be simple And like the word, life is like A box of chocolate You never know what you can get I never know I would be here talking to you I never know But today I made it I did not have a rich father Not from You know, well educated I said I tried it three times For university, old field I applied for Harvard for ten times Old field, they don't want to see me And I I think That is a normal life It was so difficult at that time I was so frustrated Because I taught in the university My pay was ten dollars a month It was not easy But I believe that something Something is waiting for me there And I have to work hard To prove myself So, that was the tough experience And I never thought I was smart Nobody believed that I could be successful Because everybody said Well this guy think differently Think crazily You know, they think about something that never worked In 1994, discuss that I'm going to do something called internet And 23 of them against it Listen, this is a stupid idea Right? We have never heard about internet And you know nothing about computer Why you want to do the computer So, what I agree with As I said, I believe it Because I saw the computer in 1994 When I went to USA I think this thing could be big But I never thought it would be that big like today Honestly, people say you're smart You have a big vision You have a big vision That was not true I just want to find a job Because I could not find a good job So I do it myself So That is the history That's the thing And now after 16 years We have a We have an Alibaba group We have a Tmall group We have a Taobao group We have an Alipay And people say How you make it? Why this make it? Why people cannot find opportunities You can find opportunities And I think People seem here today Jack, where is the opportunity? I don't have a job I don't have this I don't have that I tell you I'm lucky to know A lot of famous people Bill Gates Warren Buffet Jack Welch Larry Page Mark Zuckerberg I know all of them I would like to share with you That those people The difference between those people And other people They are always optimistic For the future They never complain They always try to solve The problems of the others And I think Where is the opportunity? The opportunity Always lies in the place Where people complain Some people sit there complain You think If I can solve that complaint That's the opportunity That's what I did The best The best Assets you have Is that You are young Don't complain Let the other people complain Those people complain Those people who still And Do not Always say Well I don't have Think about How you can make things different Use your own brain to think Think carefully And find a group of people working together And Making sure The people working with you together Believe the dreams Whether investors believe in this or not Whether your friends believe it or not Whether your parents believe it or not Whether your parents believe it or not That's not important You believe it Your team believe it And work day and night on this That's how the things happen Make the move Make the action To everybody To any person Tomorrow is new They have to work very hard Right Either work for the others Or work for yourself And I choose the way Work my for myself But working for myself That means working for the society If you really want to work for yourself Think about the others Making sure You help others Because only When the other Other people are successful When the other people are happy You will be successful You will be happy Oke teman-teman Ya Jadi itu Yang bisa saya sharingkan ke kalian Ya Nah Ya 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 Ya